Intro Staff Ahli Gubernur Kalimata Tengah Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia Suhemi hadir sekaligus membuka kegiatan fokus grup diskwision di Hotel Best Western Batangkaring, Palangkaraya pada Rabu 6 Juli 2022 Fokus grup diskwision yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan di Hotel Best Western Batangkaring, Palangkaraya ini merupakan rangkaian monitoring dan evaluasi penerapan instruksi Presiden No. 2 tahun 2021 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 27 tahun 2021 serta optimalisasi pelaksanaan Peraturan Gubernur Kalimata Tengah No. 3 tahun 2022 Dalam sambutannya, Suhemi mengatakan semua unsur wajib bersyukur dan merasa bangga karena dapat menjadi bagian dari pencapaian yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kalimata Tengah khususnya dalam memberikan perlindungan kepada seluruh pekerja di wilayah Provinsi Kalimata Tengah Suhemi menambahkan, dilaksanakannya FGD ini merupakan langkah untuk optimalisasi penerapan perlindungan jaminan sosial Ketenagakerjaan sesuai aturan yang telah ditetapkan serta perkembangan pelaksanaan jaminan sosial Ketenagakerjaan yang berada di wilayah Provinsi Kalimata Tengah Perlu diketahui, laporan dari BPJS Ketenagakerjaan jumlah coverage kepesertaan Provinsi Kalimata Tengah pada sektor penerima upah sebesar 239.430 tenaga kerja atau sekitar 53,57% Dibandingkan jumlah angkatan kerja di luar ASN, TNI, Polri, dan sektor bukan penerima upah sebesar 39.286 tenaga kerja atau sekitar 8,5% dari pekerja informal Dari Kota Palangkaraya, Fardo Ariraketno melaporkan Terima kasih telah menonton!